Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Kalau aku wajah asli ya, Kak. Yang nggak asli itu bagian dada. Saya menyesal. Lu kenapa melotot? Aslinya dingin. Oke, oke. Aslinya dingin. Aslinya dingin. Oh, oh, oh. Aslinya dingin. Aslinya dingin. Aslinya dingin. Aslinya dingin. Aslinya dingin. Orang opening, orang bisa begini-begini, nggak biasa lagi deh. Kita kembali ke Tonight Show Premiere. Gas, gas, gas saudara-saudara. Aslinya dingin. Wah, duluan berat badan nih. Hei, main musuh! Musuh! Main musuh! Main musuh! Dian, segeru banget nih, Dian. Warnanya merah. Pemain keyboardist-nya, main musik. Dulunya, Vincent. Dulunya apa nih? Dian, Dian. Dian tuh. Lo bisikin gue, ntar gue yang nyampe. Iya, iya. Ah, lo! Mikir kan tuh susah tau. Jangan gitu dong, gue bisikin bingung. Lu bisikin gue omongin, gitu. Cepat lu, Pak. Apaan tuh lu? Engga, enggak. Cepatnya yuk. Dian, Tepat. Hah? Dia judulnya, Penjahit Kaos. Engga, gue gak ngomongin. Gak mau udah penjahit kaos. Gak mau udah gitu. Gak mau udah gitu. Gak tau. Buat yang ngangin, nganginan sama... Tapi kita gak dikas tau apa, profesinya. Dia tuh, tukang nyambutin susuk orang. Bagus. 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 Bagus, bagus. Dia yang nyambutin, dia ada susuk dia yang nyambutin. Tapi paling... Pengkumpul kutu kasur itu ya. Bagus. Sebelum itu kurang. Tawa lagi, dia. Dia geli lagi, dia. Gue gak tau mau musik ngapain, sebetulnya. Buat kalian yang mau kangen-kangenan nonton Tonight Show dari awal. Bisa langsung nonton di NetFast. Pokoknya gak cuma program Tonight Show aja. Tapi ada juga program-program unggulan Net lainnya. Ya sekali. Download, Play Store, dan ada episode gratis. Prime time. Prime time, all the time. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in world, within world, within world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures. Emotions. Surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts. Now. Welcome to NetFast. Dan kali ini kita kedatangan tamu cantik. Seorang model. Istri dari musisi. Yang... Banyak yang bilang. Banyak yang bilang ini kayak wanita idaman masa kini. Pastinya cantik banget. Siapa dia? Nora Alexandra! Wow, 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 wow. Nora Alexandra tau kalo di Instagram tuh namanya Madame Flaminora. Kenapa? Kenapa dipanggil Madame Flaminora kak? Suaminya yang kasih nama Madame Flaminora. Oh, suaminya ngasih. Apa tuh maksudnya Flaminora? Iya, apa tuh? Jadi Flaminora itu nama band aku sama suami aku sih kak. Oh. Oh. Ada kode-kode tersendiri gak sih? Ada Flamy itu apa tuh maksudnya? Flamy itu kayak... Dia buat tuh kayak api yang... Oh. Flame. Jadi Nora ini selalu membara. Emang iya sih. Panas dong. Panas sih. Soalnya di Bali kan. Di Bali. Panas. Panas dong. Panas. Men. Yang pertama ngeliat Nora pasti nyangka ini bule dari Rusia nih. Ampuran dari Rusia lah. Tapi justru dia dari Swiss. Siapa bilang orang dari Jember. Tapi kamu Swiss? Swiss? Papa aku Swiss. Papa Swiss, mama? Zurich. Mama Jember. Oh. Cakep banget deh. Loh, kamu punya kakak adik juga gak? Kebetulan aku anak tunggal. Kebetulan ya. Terus punya adik tapi beda bapak. Oke 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 oke. Kak, ini tangan aku dingin banget ya? Hahaha. Dia tuh kayak bunga terus kayak gitu. Hahaha. Kamu mau hangat gak? Enggak. 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 Aku tuh bisa notice. Oh. Ngeri kali. Hahaha. Dicabut pakunya. Tapi kalau misalkan kamu orang Jawa, orang Jember. Kak Desa ini selalu ngomong bahasa Jawa sama orang-orang Jawa. Bisa gak? Bisa gak? Bahasa Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur Jember. Isah ngomong Jawa? Iya isah toh. Soko Cile yang Jember. Soko Cile yang Jember. Ah apa sih itu? Isah toh Nick. Isah toh Nick. Menuh. Isah toh. 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 Nek bapaknya bisa ngomong Jawa? Ya gak bisa om bule kok ngomong Jawa ya. Nek ibumu kan ngomong Jawa? Ma'e kan emang ngomong Jember. Nek. Masa orang-orang. Dialog. Dialog tapi mama'e pake boso Inggris tapi medoknya Jawa. Inggris ke Jawa. Nek. Nek. Kira yang ngomongnya cowok? Sampean. Tua. Nek. Nek bukan. Nek. Sampean. Nek. Sampean. Nek. Sampean. Nek itu sampean. Kok gak tau? Bukan. Nek itu bukan. Bukan sampean. Kirain sama kayak di salon-salon. Nek masih. Itu bedaan. Imbuhan. Nek itu imbuhan. Imbuhan ya. Iya. Udah lah Kak. Kayakan gitu ya. Kayak tadi lo yang suruh gue ngomong Jawa. Iya juga sih. Gemes aja ngeliat. Apa bule gitu perawakan ngomong Jawa tuh kok. Kok tangan gue dingin ya? Sama ya. Nah. Cari persamaan aja lo. Nora kamu dari umur berapa terjun ke modeling dan bagaimana awalmu asalnya? Dari umur 15 tahun. 15 tahun oke. SMP lah itu ya? Iya. Jadi model waktu itu posenya di Batu Karang. Batu Karang. Oke. Di pantai. Tapi itu pun gak dibayar Kak. Karena kan aku orangnya suka mencari apa ya? Mencari. Pengalaman gitu. Iya pengalaman gitu. Itu aja. Jadi belum dibayar lah. Belum. Buat di foto-foto aja dan lain-lain. Sampai akhirnya itu jadi profesional? Iya. Jadi profesional sampe detik ini. Dari umur berapa? 15 tahun sampe detik ini. Dari umur 15. Kata kamu umur 15 belum dibayar? Iya kan gak dibayar yang 15 tahun. Jadi profesi modelnya itu. Dari belum dibayar 15 tahun. Sekarang sudah mulai menghasilkan itu ya. Sampai sekarang. Berarti gini. Dari umur 15 tahun belum dibayar. Sampai akhirnya kamu mendapatkan upah pertama kali itu umur berapa? 18. 18an. 3 tahun berarti itu merintis. Baru berarti merintis. Dapat penghasilan. Gak mudah juga kan. Aku waktu itu Whatsapp jering. Gak deliver-deliver. Akhirnya gue DM jering. Yang bales Nora. Gue deg-degan. Kenapa deg-degan? Kenapa deg-degan? Kenapa deg-degan? Ehm... Nora. Gak mudah. Kenapa ya? Gimana ya? Gimana ya? Malanya apa lagi ya? Kenapa pilih model? Kenapa gak film atau nyanyi? Musik juga? Musik juga kan iya kan. Musik... Iya sih Kak. Cuma kan karena aku basicnya bukan penyanyi nih. Iya. Cuma masih agak malu-malu gitu. Oke. Kalau film belum karena memang pengennya dimodel aja. Fokusnya dimodel aja. Tapi aku sempet casting untuk film gitu. Ah oke i see. Jadi ini di Jakarta dalam rangka apa? Lagi casting ya? Casting sama kemarin ada ini Kak, syuting untuk pilot sitkom. Oh wow. Part sit. Tapi sebelum kamu udah pernah acting belum? Hmm... Udah kemarin jadi hantu. Hah? Oh ya? Gimana tuh ceritanya? Ya disuruh jadi hantu aja disuruh diem. Yaudah diem. Di film? Iya. Hantu kayak gini mah kagak kabur ya orang. Emang kenapa? Apa? Ya cantik. Ah lo bisa jawab ya. Pak gue tadi gak bisa ya. Kita emang beda ya. Eh selama jadi model gitu pernah banyak cerita kena tipu sama agensi-agensi lah. Kena ada pengalaman yang gak enak gitu. Pernah. Gimana? Di Jakarta. Dia bilang katanya untuk ini ya untuk iklan gitu. Ternyata dia mau jual aku gitu. Hah? Aku pun tau itu. Kamu tau dari mana? Ya tau karena gak ada kejelasan gitu Kak. Jadi ya aku tegur dia, aku marahin dia gitu. Jadi human trafficking gitu ya? Uh uh. Serem aja kan ada yang casting-casting. Serius? Suruh apa, suruh apa. Iya, iya, iya. Gak disalurkan beneran. Bener. Hanya untuk koleksi pribadi. Foto-fotonya buat dia. Bener. Aku lagi mau buat iklan nih sebetulnya. Kamu mau casting tempat aku? Nah kayak gini nih. Ini bahaya nih kayak gini. Enggak lah gue mau. Ngomongin ini Kak. Ini kan kamu dibilang role model of body goals. Dibilangnya. Nah tapi padahal orang-orang tuh gak tau kalau kamu ternyata orang yang insecure. Iya. Nah itu kayak gimana? Maksudnya apa yang kamu insecure-in? Masa? Udah begini masih insecure juga Nora? Iya paha aku gede soalnya. Sama lengan. Sama. Tapi wajar aku juga punya model badan yang pahanya besar. Gak beda aku. Iya. Gak kurang pede. Apa kalian ngobrol bertiga aja nih? Iya pasti. Emang ada aja yang gede. Gitu. Pas gue liat Novi gue langsung musuh. Gitu. 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 Apa lu bilang? Gede. Gede Kak. Dia bilang. Iya 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 iya. Jadi kan gak enak sendiri gitu. Tapi kan banyak sekarang fenomena yang pada mempermak wajah. Ya body juga. Iya body juga. Iya maksudnya untuk menghilangkan rasa insecure itu lah gitu. Iya. Kamu sendiri gak apa-apa gak dengan itu? Kalau aku wajah asli ya Kak. Yang gak asli itu bagian dada. Saya menyesal. Entah ya Giana Raya jawabnya ya? Iya kak. Iya gak ada masalah. Ini salting aja dia. Bukan jadi kena bingung gitu. Responnya gimana? Kok jadi melotot Vincent? Ngelut kenapa melotot. AC nya dingin. Bukenya. 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 Nah tapi kan banyak orang yang orang maksudnya kayak gak mau mengungkapkan gitu, kayak malu untuk mengakui. Kamu santai loh. Bahwa maksudnya kayak ini tuh asli loh, apa segala macem. Tapi kamu dengan open untuk bilang kayak enggak, ini gak asli. Dia bener-bener Noah tuh ya ini tadi bagian payudara. Maksudnya kayak gimana, gak apa-apa gitu. Kalau aku sih prinsipnya gak mau nipu orang ya kak. Dengan bilang, oh ini asli, ini palsu kayak gitu. Kalau emang ori ya bilang ori, kalau enggak enggak gitu. Aku gitu. Nah pertama kali datang ke Jakarta, sering dibully gak ketika masuk mall? Ih masuk mall Nora, ih Nora masuk mall. Nggak namanya kan Nora. Nggak namanya Nora. Kan Nora namanya. Nanya. Nanya. Tapi kamu kok bisa ke Bali tuh gimana ceritanya, Nor? Gak tau. Kan emang dari kecil dari Jawa dibawa mama ke Bali, ya udah ke Bali aja. Oh jadi orang tua di Bali juga. Masaknya tetep di Jember. Sama desa dulu kan awalnya dari Jawa. A-A Najim Najim. Lalu ini dari Jawa ke Bali. Dari Jawa, awa-awak. Dari Jawa. Dari Jawa A-A Najim Najim. Tapi Indora, kamu kan maksudnya sekarang udah pasti kan dikenal banyak orang, terus sosial media juga kenceng lah. Pasti ada beberapa head speech, komentar-komentar pedas, yang nyinyir. Kamu nanggapinnya gimana? Nanggapinnya kadang aku balesin aja sih kak. Masuk yang balesin dia? Iya, karena kan mereka komen di lapak aku, yaudah aku bales aja. Iya aku baca-baca. Aku kembaliin aja biar mereka juga tau rasanya. Aku baca-baca, kamu sering balesin emang ya? Kadang-kadang sih. Contoh yang paling pedes. Yang paling pedes apa yang kamu akhirnya gak tahan dan kamu bales dengan ini juga? Dibilang mandul. Astaga gitu. Kamu balesinnya gimana? Ya aku bilang kalau aku kan gak bisa menciptakan bayi ya, maksudnya kita bisa bikin tapi kita tidak bisa menciptakan gitu loh kak. Berusaha. Berusaha dengan ya make love everyday gitu. Tapi ya. Gak apa-apa? Benar. Gak apa-apa? Suami istri emang kenapa? Jangan tiap hari. Kurang kental katanya. Harusnya? Ya diselang dua hari sekali. Gitu. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Harus tiap hari kalau sama suami. Gak apa-apa sih gak ada masalah sih. Siap. Mungkin usaha lain kayak ke dokter gitu kayak yang lainnya ya. Tapi kan gak apa-apa usaha aja kan. Mau kental tiap hari. Campur hand sanitizer. Tuh belakang lo tuh. Maaf ya kak. Gak apa-apa gak apa-apa. Gak apa-apa gak apa-apa. Tapi kamu sama jering ada program bayi tabung rencana? Iya. Bayi tabung dan menabung. Dan menabung. Karena mahal biayanya. Udah mulai belum ya? Belum. Kan suami di penjara. Bukannya urusnya? Belum. Masih di dalam. Asari kamu udah tau sampai kapan? Iya bukannya udah keluar. Kemungkinan bulan. Kemungkinan. Kemungkinan ya. Bulan ini gitu. Wah mudah-mudahan cepet ya. Bisa balik lagi ya. Bisa kembali berkarya juga ya jeringnya. Mentale. Mentale. Luat-luat ya. Luat banget. Gak juga sih kak. Kadang juga lempeng di rumah kadang nangis. Iya. Iya. Cepat selesai saja masalahnya. Yang terbaik, yang terbaik sekali lagi ya. Jadi bisa. Apa program bayi tabungnya. Iya. Cepat-cepat punya. Ngomongan. Ngomongan. Amin, amin. Tapi aku penasaran. Maksudah kan di antara. Kalian berempat aku doang yang belum nikah. Tapi aku mulai sosok Nora kaya dia kuat banget lah. Maksudnya mempertahankan rumah tangganya. Sedangkan masalah ada aja terus. Sampai komen-komen netizen juga berat banget. Aku penasaran gimana caranya kamu bisa survive. Dan tetap mendampingnya suami kamu segitunya gitu. Iya. Harus kuat-kuat mental juga sih kak. Dan tentunya kita harus berpikir kalo suami-suami di dalam penjara itu. Udah kita harus tetep tungguin apapun yang terjadi. Gitu. Itu aja sih. Tapi masih ketemu. Masih ketemu ya? Masih sering. Maksudnya berapa minggu sekali kalo jenggup? Enggak bisa. Cuma bisa titip makan doang. Kamu suka kirim surat? Kadang. Di sana gak pegang handphone ya? Enggak. Jadi berapa lama kamu gak ketemu biasanya tuh? Dari 1 Desember ketemu waktu sidang. Waktu sidangnya dia. Sampo. Karena kita, gue sama Vincent kan juga kebetulan kenal sama jering. Bahasanya baiklah kita tau dia orangnya baik gitu. Jiwa sosial juga sangat besar sekali kan. Dan gue jujurnya kemarin DM dia tuh mau ngajak ketemu karena gue lagi di Bali gitu. Waktu sebelum dia masuk ya waktu itu ya. Yang bales Nora. Kenapa ngajarin aja? Yang bales nih. Dia DMnya apa sih emang? Oh dia DM jering gue. Oh iya. Jering dimana? Gue lagi di Bali nih gue gitu. Lo nganyakin main piano ya? Jering piano. Tapi pelarian ini kemana sih? Pelarian untuk menghilangkan rasa bosan, rasa stress. Orang kan beda-beda. Ke psikiater juga. Iya. Ke ahlinya ya. Karena waktu ini sempet kayak depresi juga kan. Tapi sekarang better ya? Lumayan. Ya apalagi ya insya Allah dalam waktu dekat kan jering juga udah beda. Udah bisa balik lagi. Cepet berkumpul. Dan kita juga kangen dengan karya-karya mas jering. Dan juga banyak kamu mengalihkan ya depresi kamu gitu. Artifitasnya dari olahraga. 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 Lari. Lari gym. Muay thai. Boxing. Muay thai juga. Karena kan aku suaminya kan di dalam penjara kak. Iya. Kalau gak bisa bela diri juga kan bahaya juga. Karena kan aku tinggal dirumah itu sendiri. Takut juga kalau ada maling tiba-tiba. Itu yang aku... Pernah ada yang gangguin kamu gak selama ini? Akhirnya kamu praktekin itu ilmu kamu. Belum sih kakak mau. Gak sampe. Saya kan belum ganggu. Baru rencana. Baru rencana. Tapi selain tadi head speech di komen Instagram atau ya di social media. Pernah gak ada orang yang neror kamu secara langsung gitu. Kalau musuh-musuhnya atau ya orang yang gak suka sama-sama kamu kan juga banyak. Cuma di social media doang berani. Teror langsung tidak. Tapi di DM atau di komen. Akan dibunuh katanya. Jadi cuma teror-teror secara kalimat. Tapi biasanya itu kan hanya nge-bluff aja. Hanya nge-bluff ya. Karena sampai sekarang juga ya amit-amit. Sampai sekarang belum ada kan. Belum. Jangan sampai ada. Jangan sampai. Tapi amit-amitnya jangan ke kaleng. Ada knock on wood. Gak ada knock on kaleng. Ini wood-wood. Amit tapi lengdeng-lengdeng. Ini kesini juga vinil. Nah ini gue kasih nih. Amit-amil. Nurut lagi nurut-nurut. Ini kamu lagi ada project bikin single dan genre-nya katanya rap. Gimana tuh? Bukan aku yang bikin. Tapi aku diajak kolaborasi. Gitu. Jadi. P.Frozen. Jadi dia itu musisi asal Bali. Dia rapper. Terus dia ngajak Nora untuk coba rap. Gitu. Nah Nora kan memang basicnya bukan penyanyi ya. Jadi penyanyi di kamar mandi doang gitu. Ya. Terus diajak dikasih. Ini lirik kamu. Kamu hafalin ya. Kayak ngafalin itu aja sih kak. Apa nama. Kata-kata dulu gitu. Oh nge-rap jadinya. Seru banget nge-rap. Sebelumnya kamu gak pernah nge-rap kan? Enggak. Gak pernah nge-rap. Dan suara aku pun fales gitu. Tapi aku punya karya gitu. Di band aku Flaminora itu. Udah rekam? Yang rap ini udah rekam kan? Sudah. Sudah beres. Cuma kita lagi belum ini. Belum launching ya. Kapan rencananya? Belum tau kak. Tunggu aku pulang ke Bali. Iya kak. Dan itu berarti yang ngajarin siapa yang ngajarin kamu nge-rap disana? Vif Rozen itu temen aku namanya Vif Rozen. Yang kolaborasi itu ya? Yang kolaborasi. Kebetulan dia dosen jadi dia ngajarin aku. Agak sabar sih. Kamu kalau musik sukanya apa? Ya kayak Sibley, punk gitu atau rap atau apa yang kalus kamu sendiri? Suka semua sih kak. Karena bagi aku musik kan bikin aku tenang gitu. Oke ntar setelah jaring kembali. Kira-kira mau ada bayangan karya apa lagi sama? Proyek apa sama suami? Musik. Musik di Flaminora sama dia pasti fokus ke SID juga. Iya. Aman jangan kasih handphone. Eh kasih handphone gak usah buka-buka sosial media. Kasih Nokia. Tapi itu aja. Yang masih itu ya. Poliponik ya. Nokia aja udah. Gak usah pake sosial media. Atau makan malah pas baru balik nanti mau honeymoon. Kan belum honeymoon katanya. Mau honeymoon sampai sekarang. Emang ada tempat honeymoon impian gak sih? Mau ke Zurich emang. Oh belum. Mau ke Mesir juga. Resping ya. Ngomong pandemi kan. Maksudnya kita udah mulai lebih gampang lah akses ke luar negeri. Mungkin saatnya. Ngobrol sama Bobby sama Eka ketemu terus. Oh Kak Bobby. Sama jaringnya belum sempet ketemu lagi kan. Eka kan kakak lo. Eka. Eka rock. Eka rock. Tapi kan orang ada pesan-pesan apa buat suami. Apalagi nanti kalo misalkan udah bebas. Pesan-pesannya ya kalo untuk saat ini harus tetep kuat. Jalani aja hukumannya sampai selesai. Nanti kalo sudah bebas udah lah fokus ke rumah tangga. Fokus ke musik. Hal-hal yang positif aja. Boleh menggunakan sosial media. Tapi gunakan untuk bisnis aja. Gak usah lagi kayak keributan apapun. Iya. Dan dia di kemarin di dalam juga nge-band kan. Masih guna beritanya. Sama antrabes. Sama apa? Antrabes. Anak trali besi. Jadi disana itu ada band yang memang diajarin untuk apa ya. Tetep kita berkarya. Untuk nge-release emosi-emosi juga gitu kali ya. Iya betul. Ya tunggulah ya bersama-sama ya. Dari karya terbari. Terima kasih untuk kembali bersama ya. Terima kasih sama Nora ya. Terima kasih sama Nora udah mampir di tunasio premiere. Thank you juga buat Mayon Musi. Dan tiga-tiga buat tunasio lover semua. Kita bertemu lagi di tunasio premiere selanjutnya. Ga ga ga!